Pemirsa atlet Panahan Aceh melakukan uji coba lapangan menjelang pelaksanaan kejurnas Panahan 2017 di lapangan Belang Padang, Banda Aceh. Provinsi Aceh menjadi tuan rumah pelaksanaan kejuaraan nasional Panahan 2017. Kejuaraan yang diikuti pemanah dari berbagai provinsi di Indonesia ini akan berlangsung dari 31 Oktober hingga 8 November di lapangan Belang Padang, Banda Aceh. Hingga hari ini, pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia Aceh terus mempersiapkan berbagai kebutuhan, baik sarana dan prasarana pertandingan demi suksesnya pelaksanaan event nasional tersebut. Ketua Persatuan Panahan Indonesia Aceh, Nyak Amir menyebutkan, Kejuaraan Panahan 2017 tersebut diikuti oleh peserta dari 23 provinsi. Dan untuk Aceh, ia sendiri akan turun full team dengan target kembali mempertahankan lima besar yang telah mereka raih dalam kejuaraan sebelumnya. Alhamdulillah, sampai hari ini persiapan kejuaraan nasional Panahan tahun 2017, Pasti, Banda Aceh sudah mencapai 95% dan tim daripada secara logisnya kita menargetkan kan setidaknya bisa mempertahankan pada ranking lima gitu. Karena untuk target juara umum mustahil, karena pemindahan di Jawa Timur, Jawa Barat mereka sudah lama dan mereka memiliki atlet-atlet olimpik. Atlet yang si game kemarin juga akan dipersiapkan untuk ASEAN game nantinya. Oleh karena itu, kami setidaknya target, kami setidaknya masih pada posisi lima besar secara nasional. Ya Umar juga berharap dengan adanya kejuaraan nasional Panahan 2017 yang berlangsung di Aceh, mampu memberikan pandangan positif kepada nasional dan daerah lain bahwa Aceh juga mampu menyelenggarakan event-event olahraga berbasis nasional. Ia juga meminta kepada semua pihak untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban selama event tersebut berlangsung. Tim Liputan, Aceh TV